Baik, Umi, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkulian hari ini, mari kita bernama bersama-sama untuk kelancarannya, untuk keberkahannya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini, di perkulian kali ini, kita bisa mendapatkan berbagai hal yang bermanfaat untuk bekal kita menambah-nambah wawasan kita. Kita mulai berdoa kita membecahkan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mungkin itu sebagai pembukaannya, Umi. Terima kasih, mudah-mudahan jantung keberkahannya yang kita berdoa Allah. Insya Allah. Mangga, moderator mau siapa sekarang? Dipersilahkan, yang akan tampil, kelompok siapa sekarang? Terima kasih, mudah-mudahan jantung ke-3 ya. Iya, Umi. Untuk kelompok tiga ada Kang Andri, Kang Yusef, dan Teh Rizki. Untuk moderatornya mungkin bisa dibantu sama Teh Widya, Teh Yulisdia, atau Teh Amunah. Nah, enggak. Salah seorang saja, kalau tiga-tiganya nanti rame ya. Iya, Umi. Eh, Yulisdia bisa bantu. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok tiga ini, di mana mengenai teori nilai sistem notik family terapi, yang mana ada Kang Andri, Kang Yusef, dan Teh Rizki. Kepada pemateri, dipersilahkan. Siapa yang jadi moderatornya belum muncul di Umi? Saya, Umi. Siapa, Neng? Tia, Yulis Tia. Kok enggak ada sih? Coba kerasin suaranya. Iya, Umi. Oh, ini. Ada, makasih, Neng. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ya Umi, izin off-camp karena sedang di rumah sakit. Siapa sakit, Neng? Keponakan Umi, bayi, sama ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan berbagi amal, insya Allah. Ya, insya Allah, amin. Oke, izin off-camp, ya Umi. Ya, manggah, Neng. Oke, next slide, Kang. Jadi, yang pertama akan saya paparkan mengenai sejarah dan tokoh terapi keluarga Milan. Jadi, model ini pertama kali dipresentasikan oleh sekelompok penerapi keluarga dari Milan, Itali, yang dipimpin oleh Mara Salvini Palazzoli. Model kelompok ini secara konseptual dan secara metologis ini selaras dengan ide-ide dari batasan tentang epistemologi sirkular. Dan dengan ciri-siri pencarianan sistematis untuk perbedaan dalam perilaku, dalam hubungannya, dalam bagaimana berbagai anggota keluarga ini memandang dan menafsirkan suatu peristiwa. Dan dengan upaya untuk mengungkapkan hubungan yang menghubungkan anggota keluarga dan menjaga sistem dalam keseimbangan. Dan pendekatan ini dikenal sebagai terapi keluarga yang sistemik juga. Jadi, dia salah satu dari terapi keluarga sistemik. Dan pada akhir 1960-an, ada delapan psikiater yang bergabung dengan Salvini Palazzoli. Di antaranya ada Luigi Boscolo, Gian Franco Cecchin, Gui Liana Prata. Dan pada awalnya, mereka ini merawat keluarga dari anak-anak yang mengalami gangguan anoreksia nervosa. Dan untuk memperbaiki keterbatasan dari psikoanalisis yang dirasakan oleh tim ini. Dan tim ini akhirnya beralih ke karya kelompok Palo Alto yang khususnya nanti ada di buku Pragmatis of Human Communication. Selanjutnya, pada tahun 1971, keempat orang ini membentuk pusat studi keluarga Milan untuk bekerja lebih eksklusif dengan sistem keluarga. Watsualik sebagai konsultan utama mereka pada awal tahun, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kelompok ini mengembangkan teori mereka sendiri dengan serangkaian teknik intervensi yang lebih strategis. Mereka memperkenalkan pendekatan tim untuk pengobatan dan teknik seperti konotasi positif yang dirancangkan untuk mengatasi kebuntuan terapiotik dan mengubah rangkaian interaktif keluarga yang menemui jalan buntu. Model komprehensif pertama mereka itu muncul dalam buku Paradoks and Counterparadox, New Model in the Therapy of the Family in Schizoprenic Transaction. Dan setelah satu dekade bersama, keempat orang ini dipisahkan menjadi dua kelompok yang masing-masing mengejar penekanan yang berbeda mengenai pemikiran dan praktik yang meskipun tetap mempertahankan pandangan sistemik yang serupa. Jadi sebenarnya terapi keluarga Milan ini penekanannya berpusat pada kepercayaan yang ditekankan secara berulang-ulang dan pola perilakunya untuk melihat bahwa apakah individu ini memiliki konteks hubungan atau relasi antar sesama keluarganya dari berbagai perspektif anggota keluarganya. Selanjutnya, key concern yang akan disampaikan oleh Pak Andri. Terima kasih, Teh Rizki. Sebelumnya saya akan melanjutkan terkait beberapa konsep kunci yaitu paradoks dan counterparadox konotasi yang positif. Sebelumnya paradoks ini sebenarnya kalau di dalam KBBI sendiri, itu didefinisikan sebagai pernyataan yang seolah-olah pertentangan dengan asumsi umum atau kebenaran. Dan paradoks ini kalau di dalam dunia filsafat itu kadang cenderung untuk membentukkan logika atau mengasah logika, misalnya ada paradoks, misalnya ada paradoks, misalnya ada paradoks, misalnya ada paradoks, kalau seandainya kita bisa kembali kepada masa lalu dan kita membunuh kakek buyut kita di masa lalu, terus apakah yang akan terjadi? Ini kan sebuah pernyataan yang sebenarnya hal yang tidak mungkin. Tapi karena dalam komunikasi itu tidak ada batasan, maka itu bisa saja disebut. Dan juga pendekatan komunikasi seperti ini juga menekankan kepada, kalau tidak salah analisis transaksional dalam komunikasi. Kalau seandainya komunikasi-komunikasi yang digunakan itu bisa memiliki gejala-gejala patologi dalam diri kita. Misalnya kita melabeli sesuatu itu dengan tidak menarik atau... Dan padahal fakta itu sendiri kemudian didesain dan kemudian diframing dengan bahasa-bahasa seperti tadi. Atau juga misalnya hari ini di dalam dunia sosial media, misalnya orang-orang banyak sekali terutama generasi-generasi baru yang betul-betul dari lahir itu betul-betul terpapar yang namanya sosial media. Sekarang sedikit-sedikit orang bilang, Aku butuh healing, mental health, dan segala macam. Dan semua hal itu dilabeli dengan hal yang kayak begitu. Tidak senang, butuh healing, lagi stress. Jadi semuanya itu dalam analisis transaksional dalam pendekatan bahasa paradoks. Jadi komunikasi itu bisa memframing segala bentuk kejadian atau peristiwa. Kemudian terapi-terapi paradoks ini, ini kan tadi dijelaskan seperti itu. Jadi dalam milan terapi itu ada yang namanya, yang kata kunci itu kan paradoks dan kontraparadoks. Nah, yang terapi paradoks itu kemudian dihubungkan dengan instruksi yang nampak tidak lho. Sebenarnya awalnya saya juga masih agak bingung, paradoks dalam kontrapi kemudian disuguhkan ke dalam komunikasi, ke dalam terapi keluarga ini, apakah bentuknya, apakah pure seperti paradoks dalam maknanya dalam filsafat atau dalam ilmu logika? Jadi kita menawarkan mungkin kontradiksi-kontradiksi atau kemungkinan-kemungkinan yang impossible di masa depan dengan kondisi yang ada di masa sekarang. Jadi kalau di dalam buruknya itu, terapi paradoks itu dihubungkan dengan instruksi yang nampak tidak logis, kemudian digunakan untuk merubah hubungan dan intervensi yang tidak logis. itu munculkan karena menghadirkan secara nyata kontradiksi terhadap tujuan terakhir. Kemudian teori mil sendiri itu masih memegang konsep keluarga yang struktural dan hirarkis. Kemudian juga pada penekanannya dalam teori milan ini, konstruk keluarga itu adalah konstruk yang rules government, jadi betul-betul terstruktur secara rapi dan secara hirarkis. Tapi dalam penjelasannya juga, perlaku-perlaku yang patologik itu, juga salah satu tandanya itu adalah pola hubungan yang terlalu kaku, komunikasi yang terlalu kaku, kemudian struktur dan hirarkis yang terlalu kaku, yang tidak applicable, itu juga menjadi poin masalah di dalam struktur keluarga. Ini juga sama seperti teori-teori keluarga sebelumnya. Dan karena saya pikir ini juga masih saling berhubungan. Jadi dia belum kepada rumpun yang lain. Kemudian di dalam terapetik paradok ini ada juga namanya, sebelumnya itu ada simptom prescription. Simptom prescription ini atau prescribing, itu dimaknai sebagai strategi untuk terapis dengan menggunakan kekuatan rasional dan argumen untuk memotivasi, menginstruksikan kelihan agar memperbaiki simptom mereka. Dan dalam milan terapi ini, itu lebih dipentingkan, itu pola perubungan ingin dicapai. Jadi sebelum dia menuju kepada realit naran, jadi dia memberikan reinforcement-reinforcement kepada kemungkinan-kemungkinan perubahan yang bisa dicapai. Walaupun di dalam konteks itu, dia belum langsung merujuk kepada kebenaran yang ingin kita capai. Misalnya, anak tidak ingin pergi ke sekolah. Nah, dalam konteks ini, ini nanti berkaitan dengan konotasi positif, yaitu ulang sebuah peristiwa yang terjadi dalam makanya anak tidak mau pergi sekolah. Nah, bagaimana kita melihat sebuah nilai yang lain, selain nilai negatif yang mungkin anak tidak mau pergi sekolah, anak tidak mau pergi sekolah, mungkin itu jadi masalah. Tapi, dalam konteks nilai perubahan yang esensial dari anak, misalnya, apa sih alasan dia tidak pergi sekolah? Apa sih poin dan kekuatan yang bisa dikembangkan dari sana? Dan apa sih poin perubahannya dari sana? Walaupun nanti ditujui itu, dalam kondisi normal, kita tetap menginginkan anak kita pergi ke sekolah secara normal, tidak telat, dan segala macam. Apa sih yang bisa dilihat dari misalnya, ternyata anak punya nilai kebebasan dalam dirinya. Misalnya, dia bisa mengungkapkan secara jujur apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana pendapat dia terhadap sesuatu. Kemudian, dalam kontraparadok, rupakan negat. Paradok ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, instruksi yang dibuat adalah komunikasi-komunikasi dalam konteks tadi yang seolah-olah tidak logis. Kemudian, menawarkan instruksi dalam menuju perubahan perilaku. kemudian, dalam konteks ini juga, tujuan yang mencegah kalian atau mencegah anggota keluarga itu tidak menarik diri dari, pertama dari keluarga, kemudian menarik diri dari persoalan-persoalan yang muncul di dalam keluarga. Kemudian, dalam konteks lain juga, hal yang diinginkan dari paradok dan kontraparadok ini adalah apa yang itu timbul keberanian untuk, kalau di sini, essentially, rebellion, gitu loh. Jadi, memunculkan keberanian untuk memberontak. Sebenarnya, kalau hemat saya dalam membaca kerimbilan ini, karena salah satu poin yang juga dipandang bermasalah itu adalah kondisi di mana kultur keluarga yang terlalu kaku, peran yang terlalu kaku, dan tidak fleksibel, kemudian selalu menganggap terjadi di sebelumnya, konteks yang ada di sebelumnya itu adalah sesuatu yang sangat kaku. Jadi, yang dimaksud dengan elicit rebellion itu, atau keberanian untuk membangkang itu adalah keberanian mungkin untuk mempertanyakan apa-apa yang bisa dilenturkan dari nilai-nilai masyarakat yang kemudian disusukan dengan kondisi hari ini. Itu di beberapa poin dari konteks paradoks dan juga konotasi positif yang sudah dijelaskan tadi, yaitu membingkai ulang perilaku dalam sebenarnya membingkai ulang perilaku keluarga ketika ada masalah, sebenarnya kelimanya. ini ada ada kesalahan ketika. Mungkin itu saja dari saya selanjutnya mungkin bagaimana proses terapi counseling dalam ini akan dijelaskan oleh Kang Yusef yang kebetulan juga lagi sedang sakit. Semoga Kang Yusef segera diberi kesembuhan dan dimudahkan. Selanjutnya, terima kasih Kang Andri yang sudah menjelaskan dan juga teh Rizky. Selanjutnya, tentang peran counselor dalam terapi keluarga Milan ini atau systemic family therapy ini. Pertama adanya ingin tahu dan sifat yang kreatif peran counselor itu. Kemudian harus menjunjung tinggi sikap netral. Karena nanti bertujuan dalam counseling ini, konselor harus bisa benar-benar berbaur ke setiap anggota keluarga. Kemudian yang pasti adalah membantu mengungkap cara berpikir yang baru. Itu adalah peran dalam konselor dalam pendekatan systemic family therapy ini. Nah, yang selanjutnya dalam proses counselingnya juga ada yang cukup unik. Ada yang cukup unik terkait dengan terdapatnya tim konselor. Jadi ada konselor yang langsung dengan konseli dan juga keluarga. Kemudian terdapat juga konselor yang memiliki tugas untuk mengobservasi dan melakukan penilaian di luar ruangan atau kalau di dalam ruang konseling biasanya konselor yang dengan konseli dan keluarga itu di dalam. Kemudian yang tim yang satunya lagi itu mengamati dan mengobservasi serta melakukan catatan-catatan melalui balik layar atau kalau di ruang konseling itu di ruang praktek konseling seperti di kampus itu yang dibalik kaca gitu kan. Kaca yang satu arah itu. Nah, terkait dengan tahapan dan atau struktur konseling pada pendekatan ini itu terdapat lima tahap yang diawali dengan pre-session kemudian ada yang keduanya session kemudian inter-session inter- intervensi kemudian possession. nah pada tahap pada tahap prosesi atau pre-session ini tujuannya adalah untuk membuat hipotesis awal mengenai permasalahan di keluarga. Di sini konselor mencatat informasi yang relevan terkait kondisi awal ataupun informasi-informasi awal terkait kondisi yang terjadi. Nah, tahapan pertama ini merupakan tahapan bagian yang termasuk ke hipotesis gitu kan. Pre-session dan yang kedua tahapan sesen. Nah, di tahapan sesen juga masih terdapat tahapan hipotesis. Itu kan di mana di tahapan sesen ini konselor bertemu dengan keluarga untuk memulai memodifikasi kemudian memvalidasi atau mengubah hipotesis awal pada setiap anggota keluarga melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada tahap ini juga itu konselor mulai menerapkan apa menerapkan neutrality-nya atau tadi tidak memihak kepada salah satu anggota keluarga. Baik anak orang tua atau siapapun. Jadi, posisikan langsung netral. Kemudian, ada circular question. Nah, pada circular question ini, itu konselor mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota keluarga yang membahas perbedaan atau mendefinisikan hubungan antar anggota keluarga. Nah, perbedaan tersebut adalah dimaksudkan untuk mengungkap berbagai perspektif anggota keluarga yang berada dan untuk mengekspos kondisi yang terjadi. Kemudian, konsol juga memutakan interkoneksi diantara anggota keluarga dengan asumsi bahwa mengajukan pertanyaan tentang perbedaan persepsi adalah cara yang terbaik. Itu menurut Tom dalam Goldenberg. Kemudian, dalam tahapan-tahapan ini juga, Tom dalam Goldenberg itu menjelaskan ada beberapa kelompok pertanyaan yang dapat diajukan. Nah, di sini ada delapan bentuk pertanyaannya. Yang pertama adalah pertanyaan yang berorientasi pada masa depan. Nah, ini dirancang untuk membuka pertimbangan melalui perilaku alternatif di masa depan. salah satu contoh dalam pernyataan jenis ini adalah seperti ini, kurang lebihnya. Jika kalian berdua berinteraksi dan bergaul lebih baik di masa depan, kira-kira apa yang akan terjadi nanti itu tidak terjadi sekarang. Jadi, mengungkap seandainya komunikasi dan interaksinya jauh lebih baik, kira-kira depan akan seperti apa. Kemudian, yang kedua, jenis pertanyaan perspektif seorang pengamat. Nah, ini bertujuan untuk membantu orang menjadi pengamat diri sendiri. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda ketika istri dan anak remaja Anda bertengkar. Jadi, mengungkap persepsi-persepsi yang ada dalam diri. Dan berperilaku sebagai seorang pengamat terhadap anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, pertanyaan tandingan yang tidak terduga. Hal ini bertujuan untuk membuka kemungkinan pilihan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan mengubah konteks di mana perilaku itu dilihat. Ini kurang lebih bentuk pertanyaannya apa artinya merasa seperti ketika kalian berdua tidak berkelahi. Jadi, ini seandainya seandainya mengungkapkan kondisi keluarga yang tidak terduga di antara mereka. Kemudian, kelompok pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan saran yang disematkan. Ini bertujuan terapis untuk mengajak ke arah yang berguna. Bentuk pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika Anda memberitahu dia ketika Anda merasa terluka atau marah. Jadi, agar kita bisa menyampaikan perasaan kita dan kondisi kita terhadap anggota keluarga yang lain. Kemudian, kelompok yang pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan perbandingan normatif. Ini bertujuan untuk menunjukkan masalah itu tidak abnormal. Ataupun bentuk pertanyaannya adalah apakah Anda perlu memiliki teman yang baru-baru ini anaknya meninggalkan rumah agar mereka mengerti apa yang kamu alami sekarang. Jadi, seolah-olah mempertanyakan kepada diri ataupun kepada anggota keluarga seolah-olah harus ada dulu orang yang memiliki kesamaan ataupun situasi yang sama dengan yang dialami oleh keluarga tersebut. Kemudian, kelompok yang ke-6 adalah pertanyaan klarifikasi pembeda. Nah, ini untuk bertujuan memisahkan komponen pola perilaku. Bentuk pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mana yang lebih penting bagi Anda menunjukkan ketidaktahuan atau membantu atasan Anda sehingga proyek dapat berhasil diselesaikan. Atau misalkan diubah misalkan dengan kondisi keluarga yang semerawet misalkan. Mana yang lebih penting bagi Anda menunjukkan ketidaktahuan atau membantu anggota keluarga Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. bentuk pertanyaannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kompok yang ketujuh adalah pertanyaan yang memperkenalkan hipotesis. Ini bertujuan untuk menggunakan hipotesis terapetik tentatif untuk menggeneralisasi keberlaku luar dengan orang lain. contoh pertanyaannya adalah Anda tahu bagaimana Anda menjadi diam ketika Anda berpikir anggota keluarga memarah padamu misalkan atau apa yang akan terjadi jika lain kali Anda mengatakan kepadanya bagaimana perasaan perasaan Anda kemudian kelompok pertanyaan yang ke-8 adalah pertanyaan yang mengganggu proses ini bertujuan untuk menciptakan perubahan mendadak dalam sesi terapi bentuk pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini Anda sepertinya hanya diam dan kesal dan saya ingin tahu apakah Anda pikir saya berpihak pada istri Anda itu jadi itu menunjukkan posisi seorang konselor untuk melihat kenetral kenetralannya terhadap setiap anggota yang ada di dalam keluarga nah kemudian setelah selesai pada proses ataupun tahap sesi ini memasuki pada tahap intersesi nah pada intersesi ini merupakan jeda antara antara sesi dimana pada tahap ini seluruh konselor dapat berdiskusi untuk menentukan intervensi atau solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada keluarga nah di intersesi ini semua konselor berkumpul gitu kan jadi istilahnya yang konselor yang berinteraksi langsung dengan konseli dan keluarga itu keluar dari ruangan kemudian berdiskusi secara terpisah dengan konseli dan keluarga berdiskusi dengan tim konselor di ruangan yang lain atau di di luar ruangan nah baru masuklah pada tahap intervensi pada tahap ini memungkinkan konselor untuk mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk mengambil sebuah keputusan baru dan merupakan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi berdasarkan pandangan keluarga yang perlu diperhatikan adalah konselor tidaklah memiliki jawaban atas permasalahan melainkan bersama-sama dengan anggota keluarga dalam membentuk perspektif baru atas permasalahan yang terjadi nah di sini fungsi konselor hanya mengalirkan atau mengarahkan keputusan keluarga dalam menyikapi permasalahan yang terjadi nah barulah pada tahap yang terakhir adalah possession di possession ini konselor berkumpul dan berdiskusi untuk memeriksa reaksi keluarga dan untuk mempersiapkan sesi berikutnya kemudian satu orang konselor menyampaikan terhadap keluarga apakah di sesinya akan dilanjutkan atau dianggap selesai untuk permasalahannya gitu kan atau istilahnya dianggap menemukan apa menemukan dan akan mencoba untuk menerapkan alternatif solusinya gitu jadi di pre-session ini bentuk bisa bentuk terakhir atau merupakan bentuk tindak lanjut untuk nyambung ke sesi berikutnya dan di pertemuan berikutnya nah itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahapan atau struktur konseling pada Milan pendekatan Milan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih kepada kelompok tiga sebagai penyaji baiklah saya buka termin pertanyaan untuk bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan raisen baiklah jika tidak ada yang bertanya saya minta untuk setiap perwakilan kelompoknya untuk bertanya dimana ada kelompok satu dari ada teknopi teknabila dan pasmi siapa ingin bertanya silahkan dari kelompok satu dan kelompok dua ada TSD T Sylvie dan T Ananda kemudian kelompok lima ada T Fitri T Rini kelompok enam ada T Fani kelompok tujuh ada Kang Rami dan kelompok delapan ada T Sari boleh request pengen dari kelompok yang ujung baik dari kelompok ujung ada T Sari dan T Fina Umi silahkan Mangga T Sari dan T Fina T Fina ada yang mau tidak bisa ini ya kita tidak terlalu harus terbelenggu dengan konsep teori yang mungkin sekilas info dan membingungkan gitu ya nah kalau kun menemukan hal seperti itu Magi mari kita kritikasi kembali gitu namun nanti permasalahan itu akan merasa ter apa ya ada sebuah perspektif baru seandainya mengangkat sebuah tema coba coba mengangkat sebuah tema yang sekiranya tadi oleh Kang Yusef dipaparkan ada beberapa tahapan bentuk pertanyaannya nah kira-kira permasalahan apa tuh yang cenderung tersirat dalam pikiran kita kira-kira ini masalah apa ya yang cenderung bisa terangkat mungkin bisa silahkan berangkat dari pertanyaan tentang sebuah fenomena masalah yang muncul dan tentunya sangat berkontribusi seandainya kita menggunakan pendekatan teori ini walaupun di Indonesia tidak ada ya bahwa ini harus dengan ini ini dengan ini tidak ya tapi paling tidak kita tidak terlalu barangkali bersenjangan ketika menerapkan teori yang sudah kita kenal nah itu silahkan penyajikan belum-belum mengangkat tentang sebuah temanya ya kira-kira masalah apa barangkali tadi penyimak pemerhati kira-kira permasalahan apa ya yang mungkin bisa muncul maksudnya baik umi dan tesari mungkin saya ingin bertanya dari kompok gelapan kepada pemateri penyajib pada hari ini betul umi saya begini tadi ketika umi mungkin menyampaikan mengenai tema atau permasalahan yang terjadi saya ingin bertanya apakah teori yang disampaikan tadi mengenai sistemik ya sistemik dari milan ini apakah bisa diterapkan dalam proses mediator yang dilaksanakan di pengadilan agama untuk menghalau sebuah proses perceraian gitu seperti itu maksudnya itu kan ya counseling keluarga itu menurut hemat saya tidak hanya dilaksanakan di sekolah tapi juga bisa lebih di luar di luar sekolah itu nah yang paling ini itu adalah di dalam proses untuk ketika misalnya ada sepasang suami istri majukan cerai di pengadaan agama itu kan pasti sebelum masuk ke meja hijau untuk hakim itu ada proses mediasinya nah di mediasi di situ apakah teori ini atau proses counseling ini bisa dilaksanakan atau tidak mungkin itu ya Umi pertanyaannya begitu terima kasih sama tambahan mungkin boleh gak teh Yuli silahkan silahkan selamat tadi sih saya juga menyimak ya Umi terkait dengan Milan Family Therapy namun dari yang disajikan oleh penyaji saya ingin memastikan kembali sih kalau yang kemarin kan terkait experiential terapi jelas apa mbahnya itu kata kalau Umi bilang kemarin adalah humanistik nah untuk yang Milan Family Therapy itu sendiri ini arahnya ke arah mana atau berdasarkan turunan dari teori apa sehingga bisa tergambar oh berarti kan kalau kemarin experiential berarti humanistik kurang lebih kan prakteknya sama seperti humanistik fokusnya kemana nah terkait dengan Milan ini apakah ada arah teorinya itu turunannya dari teori manakah humanistik atau yang mana jadi biar nanti secara praktek juga tergambar kira-kira alurnya seperti apa nah kemudian kemarin itu kalau tidak salah pernah dipesankan juga oleh Umi ada untuk pertahuan selanjutnya ada mengangkat video tentang gambaran konselingnya mungkin seperti itu ya nah kurang lebih apakah dari kelompok penyaji menemukan istilahnya video konseling tentang praktik Milan family terapi itu seperti apa sehingga mungkin kalau memang ada tayangan singkat atau seperti apa bisa ditampilkan jadi tergambar seperti itu terima kasih baiklah terima kasih untuk kelompok delapan bagaimana untuk kelompok penyaji apakah langsung ingin dijawab dari Kang Andri dan Kang Yusef pertanyaannya yang pertama apakah teori yang ya silahkan Kang Yusef izin terlebih dahulu ingin menanggapi pertanyaan dari Teh Vina terkait dengan apakah pendekatan Milan sistemik pemili terapi ini bisa digunakan dalam upaya mediasi proses perceraian yang sering terjadi di di pengadilan agama gitu kan nah kalau melihat dari beberapa referensi yang saya baca itu saya menemukan memang ranah permasalahan di sini bisa mengubah persepsi-persepsi terhadap pandangan awalnya seperti apa gitu kan permasalahan yang sedang dihadapi keluarga tersebut apa dari sudut pandangan sudut pandang suami seperti apa dan sudut pandang istri seperti apa salah satunya dapat menggunakan menggunakan pertanyaan yang tadi salah satu kelompok pertanyaan yang sebentar dalam serikular equation salah satunya mungkin bisa menggunakan kelompok ataupun jenis pertanyaan yang berorientasi masa depan jadi ini bisa yang tadi tujuannya dirancang untuk membuka pertimbangan perilaku alternatif di masa depan nah disini salah satu contoh pertanyaannya mungkin jika kalian berinteraksi lebih baik di masa depan apa yang akan terjadi apa yang tidak terjadi saat ini gitu kan jadi intinya bisa bisa memetaporakan harapan ke depan itu seperti apa jadi seandainya komunikasi antara suami dan istri ataupun interaksinya jauh lebih baik kira-kira apa yang akan terjadi bisa menggunakan jenis pertanyaan yang berorientasi pada masa depan yang kedua dilihat juga seandainya apa istilahnya permasalahan yang menjadi perceraiannya itu apa seandainya karena misalkan suami penghasilannya tidak menetap atau istilahnya kasar dan sebagainya gitu kan misalkan terjadi KDRT di di rumah tangga gitu kan ya istilahnya bisa diajak juga posisi suami yang seandainya melihat anak dan istrinya diperlakukan seperti itu diperlakukan seperti itu oleh orang lain kira-kira bagaimana perasaan dia itu menggunakan pertanyaan sebagai perspektif pengamat gitu kan jadi membantu orang lain menjadi pengamat diri sendiri jadi bentuk pertanyaan bagaimana perasaan Anda ketika istri dan atau anak Anda diperlakukan seperti itu oleh orang lain jadi itu bentuk pertanyaan yang terhadap terhadap si suaminya ini harus dilakukan satu persatu terlebih dahulu karena proses mediasi di di persidangan agama kurang lebih prosesnya satu-satu dulu gitu kan enggak langsung dua-duanya dipersatukan kemudian dilihat juga komitmen apakah ada salah satunya mempertahankan atau enggak gitu kan upaya untuk mempertahankan atau enggak nah disitu di proses pre-session dan process-session ini menjadi senjata ataupun menjadi hal yang menjadi krusial di diurutan tahapan ini kalau saya perhatikan gitu karena di bagian pre-session ini konselor itu benar-benar harus bisa menunjukkan dan menggali dan mengungkap permasalahan-permasalahan awal untuk untuk mendapatkan hipotesis awal tentang permasalahan yang terjadi di antara keluarga ini permasalahan di keluarga ini jangan sampai kita ataupun konselor itu terjebak dengan melihat asapnya saja tetapi tidak bisa menangkap posisi apinya di mana sehingga apinya ini tetap dibiarkan malah terus-terusan menanggapi asapnya gitu kan nah padahal yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk mendapatkan lokasi api yang sesungguhnya sehingga nanti bisa memudahkan dan mengarahkan keluarga ini untuk bisa melihat ini loh titik apinya sehingga ketika sudah melihat titik apinya apa yang akan dilakukan oleh keluarga tersebut gitu itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk untuk pertanyaan untuk menanggapi pertanyaan dari Teh Pina atau Kang Andri dan Teh Rizki mungkin mungkin ada yang ingin menambahkan dan atau menguatkan terima kasih terima kasih terima kasih saya jelaskan yang tidak sehat kemudian pola struktur dalam keluarga komunikasi dalam keluarga ini sangat bisa digunakan mengklarifikasi persenjangan informasi yang mungkin disalahpahami oleh anggota keluarga lain oleh suami dan istri ini sangat penting sekali kalau saya sebut untuk memediasi orang bisa sekali kemudian di dalam teori milan ini sebenarnya ada beberapa pendekatan cuma karena ini kan sumber yang ada beberapa sumber yang didapatkan cukup sumber yang dari 1980 1986 gitu agak susah memaknai salah satu poin dari teori milan itu adalah jadi ada salah satu pola teori milan dalam sebuah dalam sebuah jurnal yang berjudul para ending dan counter paradoks itu analisis trans dari teori milan itu salah satu terapis dalam teori milan itu adalah pendekatannya pada informasi-informasi yang faktual dalam konteks terapi keluarga informasi-informasi yang faktual ini sebenarnya sebagai klarifikasi terhadap bias-bias informasi yang terjadi yang terjadi di dalam keluarga dan juga sebagai bukti-bukti misalnya ketika dalam kasus perceraian misalnya ada aduhan kemudian ada keluhan-keluhan itu bisa dibuktikan dengan faktual informasi yang didapat oleh terapis atau oleh konsulor sendiri dari kedua belah pihak mungkin itu saja tambahannya terima kasih kepada kelompok penyaji bagaimana dengan teh riski apakah ada yang ditambahkan atau dari rekan-rekan yang lain satu lagi tadi ada tambahan dari teh sari apakah teori ini mengarahnya lebih ke humanistik atau behavioral bagaimana maaf moderator kita selesaikan satu-satu dulu supaya nomor satu ini gimana riski mau menambahkan atau mungkin kelompok lain pertanyaannya tadi bagus sekali siapa tahu ini yang punya interes selain untuk mengabdikan didi di dunia akademis juga akan sangat dirangkul oleh pihak pengadilan agama seandainya kita punya sebuah inisiatif dan ingin bekerjasama tentunya kita tidak ke finance karena hal-hal yang terkait dengan profesi kita yang satu ini sebetulnya keberkahannya itu jauh sangat besar insyaallah tidak berangkat dari satu hal yang berapa jadi mediator di sana rasanya tidak berangkat dari situ sepertinya sudah menjadi undangan pun itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan betul insyaallah apakah ini Fina juga bertanya ini pernah punya pengalaman nengok ke wilayah perkantoran di pengadilan agama atau memang tadi spontan saja karena beberapa tahun sebelum pandemi mata kuliah BK keluarga ini sudah hampir MOU dulu dengan pengadilan agama Bandung yang kantornya di Antapani yang kepalanya itu adalah almarhum suaminya Ibu Isfarida sudah almarhum kemarin itu hampir kita berjalan karena sudah lebih dari 5-6 kali kita selalu untuk berkunjung ke sana dari kondisi seperti itulah juga Umi paham sekali ternyata bagaimana proses perceraian berlangsung dari mulai awal datang sampai di dalam on proses sendiri sampai mengakhiri ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah memang ini sesuatu yang tidak diharam tapi nampaknya dengan hadir saja sebagai pengamat di sana kayaknya air mata ini gak bisa berhenti untuk salah satu yang berkecamuk dimana di sisi lain kita sampai saat ini harus menjerit bersujud syukur mudah-mudahan tidak mengenal tempatnya itu walaupun hanya untuk mengantar karena ternyata pengakuan yang mengantar itu lebih menyakitkan nah Umi tadinya berpikir bahwa si Ibu yang sudah tua renta itu adalah mengantarkan putranya karena mau bercerai ternyata ini yang membuat Umi jadi ternyata dia bilangnya di luar dugaan Umi beliau sedang sendiri duduk waktu itu kami istirahat karena sudah kumpul bersama pimpinan panggil mahasiswa siapa tahu siapa tahu mahasiswanya mungkin diantaranya Anda juga Umi mendekatinya Ibu kenalkan saya sedang konservasi boleh saya ngobrol silahkan waktu itu mungkin usia Umi sekarang nampaknya sekitar 60-70 tahun nampaknya Ibu sendiri kok tidak katanya ini sedang sebenarnya ada yang nunggu tapi di luar oh bukan Ibu yang menunggu oh tidak saya tidak sedang menunggu saya sedang proses ya Allah ya Rabi betapa mungkin secara shock ini spontan bahwa gestur itu langsung berubah karena tidak terbayang sudah setua renta itu ternyata bayangkan kan kalau jawabannya saya sedang proses berarti siapa yang mau bercerai disitulah bergulat antara perasaan ingin terus bertanya dengan dengan rasanya kurang pantas kalau mungkin berterusan disitu karena disisi lain juga sedang punya tugas khusus membimbing mahasiswa tapi dari situ selintas kita punya sebuah pemikiran bahwa ternyata tempat itu adalah tempat yang memang membuat insyaallah mudah-mudahan kita sering untuk lebih bertapakur satu lagi hal yang sangat senjang kayaknya belum 20 tahun belum 20 tahun ini pada waktu yang berbeda 20 tahun lagi cekikikan aja ketawa-ketawa sama temannya sama temannya pengantar ibunya dalam pikiran umi ya pengantar ibunya pengantar siapa sedang apa atau mungkin sedang observasi juga gitu karena mungkin mahasiswa dari UIN atau dari mana ternyata setelah kita coba mendekati waktu itu dengan tulis akhirnya mendapatkan jawaban yang persis seperti si ibu tadi bahwa yang satunya itu sedang mengantar ini kalau saya sih ngantar sih di Cuekta kan anak kecil mungkin hanya 21 tahun tahun anak saya ngantar sih mungkin ada sesuatu yang sedang di ini selesaikan saya mau gugat cerai seperti itu bayangkan sekarang kan lagi ngetrennya istilah gugat cerai umi pikir yang namanya gugat cerai yang sudah makan asam garamnya lama sudah tidak tahan sudah akhirnya bom waktu ini anak ingusan bau kencur belum tahu apa-apa mungkin pernikahnya juga baru kemarin mencikikikan ketawa-ketawa ya Allah mau apa bangsa kita ini ke depan ini salah satu yang jadi kisah kisah langsung yang diamati nah kemudian dari sebuah bacaan yang belum dua hari yang lalu umi menyimak nah ternyata semakin merebaknya tingkat perceraian terutama di kota-kota besar ya jujur salah satunya adalah dari Bandung paling top dari dulu dan yang paling mengerikan ya Allah kenapa umi harus menemukan kalimat itu pertama adalah di Bandung yang termasuk salah satu yang tertinggi tingkat perceraian ternyata tingkat perceraian yang tertinggi di Bandung itu apa dari profesi mana dari pihak mana jangan sampai umi shock waktu itu bicara ke bapak ya Allah ternyata dari perguruan gitu jadi dari guru dari pendidik dan umi bertemu lagi Masya Allah ya Robi nah udah dilah ngendali kan banyak ya umi akhirnya punya anak yang berpasangan gitu ya contoh disini juga kan ada panik dengan siapa kan dua-duanya putra umi putra bapak putra semuanya semudahan ya terus sakinan mawadah warah nah ternyata dengan cekikikan juga ya Allah ya Robi saya dianggap siapanya lupa mungkin ya kalau sebetulnya kan kami ini ibu bapaknya juga sedih juga dengan suek saja pakai baju pakai baju PNS coba kami mau udahan tadi bahasa sekarang udahan mau udahan udahan kalau udahan tanpa syarat seperti yang masa-masa lalu masa saat sedang tidak ada surat izin nikah itu mungkin enggak masalah kalau sudah berbicara punya anak kan bukan udahan enggak ada yang sudahan tidak ada ini salah satu hal itu Umi sampai pandang bisa lihat aja Umi enggak kata Umi ya jujur justru malah si lakinya yang lebih seragal yang lebih seragasi lakinya karena nampaknya ini yang sedang punya kekecewaan perempuannya disitulah peristiwa-peristiwa yang memang sangat menyimpan sebuah banyak cerita bagi seorang indung dari pengalaman-pengalaman mengatasi untuk hal-hal seperti ini ini hal ilustrasi saja mudah-mudahan ini gambaran menguatkan bahwa ternyata dari penemuan yang terakhir kemarin yang paling tinggi kalau itu yang tadi Umi ceritakan tentang di Bandung dan itu adalah guru itu sudah terjadi hampir dekade lima tahun kedua kebelakang nah sekarang di saat sedang pandemi ini yang paling baru kemarin belum seminggu Umi baca ternyata salah satu rating tertingginya adalah hanya dari sekedar sebuah pertengkaran yang tidak berkesudahan istilahnya pertengkaran kecil malah masalah kecil masalah dan cenderung memang masalah yang masih menyimpan masalah kecil tertinggi adalah anak Umi tadinya Umi pikir sekarang ke fokus Cirden ini ya fokus pada anak dan remaja Umi pikir gitu mungkin tadi Umi salah melihat ya atau mungkin Umi apa menggantikan posisi kira-kira ini bukan Milan nah justru permasalahan yang sedang sekarang terangkat dan naib gitu kesannya dalam tanda petik ya naib banget jadi dari masalah ke masalah yang tidak krusial krusial acan istilahnya bukan kelasnya krusial bukan kecil saja dan itu paling yang terbesarnya adalah hanya karena sebuah stimulusnya dari anak krusial karena bertanya siapa yang salah ya ada yang salah diantara kita masa selalu harus anak dan anak yang jadi korban kasihan kasihan sehingga nanti ada dua kubu anak akhirnya menciptakan dua kubu anak ini anak pro mami pro mama ini anak pro papa anak pro api itu kan kasihan sekali padahal anak belum SD juga mungkin masih SD rendah mungkin kakaknya juga masih SD tengah belum SD kelas 6 ini yang sekarang terangkat dan tidak kemungkinan hanya karena kebutuhan anak terkait dengan persekolahan berangkat dari kuota karena ujung-ujungnya tadi ujung-ujungnya adalah kepada yaitulah penghasilan suami dan sebagainya nah ini yang sedang merebak sekarang anak-anakku ya Allah mudah-mudahan ya rasanya insyaallah mudah-mudahan bukan karena harus besar atau tingginya penghasilan tapi disini adalah sebuah management keluarga ya bersama anak bersama anak biar paham sehingga mana sebetulnya yang menjadi porsi kebutuhan bukan porsi keinginan mana yang akan kita prioritaskan di dalam keluarga bersama anak secara sistemik apakah porsi secara berdasarkan kebutuhan atau porsi berdasarkan keinginan nah ini yang harus disambungkan antara mindset sebagai peran seorang istri peran sebagai seorang suami dan peran sebagai seorang ibu ayah dan anak ini ini yang tentunya insyaallah mungkin suatu hal yang sangat sepele kecil tapi bisa patah kalau dua kata ini bersenjangan mana yang akan jadi sebuah prioritas dalam kebutuhan di dalam keluarga prioritas di dalam keluarga apakah kebutuhan atau keinginan sampai ke hal-hal yang bersifatnya pembelian juga gitu ya nah ini kita mana nih porsi yang dibutuhkan mana nih porsi yang jadi keinginan nah ini adalah sebuah apa ya suara bersama karena disini Milan menekankan tidak terlalu melihat kepada proses strukturalnya gitu tidak tidak seperti witokannya tidak tidak seperti yang dikatakan bahwa struktur di dalam keluarga punya peran penting masing-masing nah Milan melihatnya tidak dari strukturnya ya sehingga mungkin masalahnya bukan ke masalah keadaan individunya masing-masing tapi tadi Andri mengatakan sebenarnya sudah jelas Andri tadi mengatakan tapi kepada transaksinya gitu antara individu sebagai anggota keluarga jadi istilahnya ada transaksional di dalamnya nah sudah terjawab pasti pertanyaan dari Sari kalau begitu grand tower teorinya apa Andri sudah menjawab tadi sebetulnya itu adalah transaksional teori terapi itu ya nah itu masih ingat ya siapa namanya terkenal siapa Erick Berna ya Alhamdulillah Erick Berna Erick Berna ya Erick Berna ya itu salah satu apa slogannya mudah-mudahan selalu akan kita peroleh di dalam keluarga walaupun melalui proses tapi ada sebuah saling keikhlasan apa slogannya sederhana banget Erick tuh enak banget bahasanya hanya dua kata dua kata I am okay you are okay kuntinya jadi kunti dalam milan ini adalah slogan jika I am okay maka you are okay itu hanya sekarang masalahnya semulus itukah kalimat itu kan tidak kata milan tadi dikatakan adanya suatu paradoks itu justru yang seringkali kita mengatakan sesuatu yang bertentangan sebetulnya dengan apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kita inginkan itu kadang-kadang yang terangkat dan ini masih bersifat kamoplase selama hal ini terjadi proses konseling gak bakalan lancar makanya kenapa tadi Kang Yusef apa Kang Andri perlu ada tim work konselor disini tim work terapis yang satu dengan keluarga kumpul yang satu ada di one way screen satu arah kalau yang ada yang membutuhkan insya Allah kami siap membantu jika bisa memerlukan tempat seperti itu ingin praktek ada di PIP kita sudah lengkap di lab PPB juga sudah ada insya Allah itu nyaman sekali itu latihan jadi yang satu mengobservasi supaya tidak terjadi sebuah hipokrit kepura-puraan karena observer disitu harus kuat memang yang tingkat pendalaman ke bahasa gesturnya itu sudah tinggi kalau di kita mungkin desain-desain yang terkait dengan konseling individual mungkin ada Bu Anne ada Bu Yusi itu yang sudah bahasa tubuhnya sudah jalan jadi memang yang bermitra dengan seperti yang kelas seperti itu yang memang betul-betul ketika sedang meng-observasi si observer itu tidak ada lirik kanan-kiri belakang-depan atas-bawah betul-betul saja fokus karena sedikit saja melenceng sudah buyar ini salah satu garga sama memang yang ideal di dalam Milan ini adanya sebuah timbuk terapis atau konselor karena disinilah ada sebuah kesamaan paham bahwa harus sampai tersapai kepada langkah I am oke you are oke karena itu tidak sulit kata Eric Bern tidak mudah karena seringkali kita juga terjadi I am sih oke tapi you are not oke itu kan yang kedua ada lagi kan yang ketiga apa you are okay I am not okay you are okay I am not yang paling repot Masya Allah yang kalau sudah masuk ke tingkat I am not okay padahal kita sistemik jadi sistemiknya hipokrit banget disitu kita berada di dalam dunia yang bermain hanya sebuah fantasi imajinasi dan mungkin tadi istilahnya kamu pelasa hanya sebuah status itu saja status itulah perjalanan memang sebuah dinamika kondisi terjadinya sebuah hubungan sistemik di dalam keluarga jadi intinya sistemik dengan pendekatannya dari Milan ini menggunakan pandangan dari teori Eric Bern itu dengan transaksional dan dikuatkan dengan dari kongkler yaitu gestal pernah mendengarkan teori gestal karena gak ada sistemik kalau gak ada gestal karena gestal betul-betul membutuhkan sebuah keutuhan yang holistik menyatu dan menyeluruh karena bakalan gimana terjadi I am oke you are oke kalau gak ada holistik kalau gak ada kesatuan keterpaduan sistem seperti ini kalau masih yang satu masih begini aku salah nah namun demikian gak ada kan manusia yang seperti ini mungkin kadang-kadang ujungnya saja sedikit yang terbuka gak masalah selama tetap ini masih beririsan bergandeng ini ternyata punya simbol yang sangat ini ya makna sebagai satu sistem keluarga di dalam jari ini nah apakah sepertinya mau begini apa kita juga begini atau begini ini ada sebuah proses mungkin gak ada sih yang ideal seperti ini karena manusia dilahirkan tidak ada yang harus menyatu padu menjadi satu tidak mungkin karena lahir hanyalah sendiri tentunya kembali juga ada sendiri di dalam proses juga sepertinya kita sendiri yang di kondisikan untuk menyatu tapi hanya kondisi saja bukan sesuatu yang sebenarnya menyatu karena tidak akan mungkin ada yang menyatu kecuali sebentar lagi nyatu siang nyatu siang kebedaan Andri ngerti gak nyatu siang apa nah itu ya anak-anakku mudah-mudahan ini sudah agak sedikit terjawab memang konsep-konsep dasar di dalam BK keluarga ini sangat urgent sehingga inilah yang tentunya akan menjadi sebuah kunci mana kala kita akan mencoba untuk bisa lebih menerapkan memang berangkatnya harus menyertai dulu dengan hati karena kalau tidak nampaknya ya mungkin saja nanti akan kurang beririsan insya Allah dan mudah-mudahan dari sebuah apa yang menjadi kondisi yang sedang kita hadapi baik itu para konseli para apa ya mungkin mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita nah pada dasarnya ya Allah mudah-mudahan ini akan sangat memperkuatkan diri kita karena boleh jadi ma'udhu gila mendali apa yang sedang kita lakukan saat ini disini here and now itulah justru sebetulnya adalah permasalahan kita itu tidak betul mungkin itu akan terjadi seperti itu tapi dari situlah justru akan menjadikan sebuah temuan masalah mereka sebetulnya adalah masalah aku tapi ternyata Allah mempunyai sebuah insya Allah proses perjalanan untuk kedua belah kita menjadi sukses sukses untuk mereka sukses untuk kita itu mudah mudah halapan dan doa yang tentunya bagaimanapun kita adalah konselor juga manusia biasa punya suami punya istri punya anak dan tidak untuk kemungkinan untuk menjadi sistem juga ini adalah sebuah proses pembelajaran yang terus untuk dikaji dan dikaji terima kasih mudah-mudahan ada komentar silahkan tadi bagus ya jadi permasalahan perceraian itu mungkin bisa masuk bukan mungkin salah satunya bisa masuk kecenderungan karena ini memang sangat berkontribusi oh iya Umi punya pengalaman tentang sebuah proses mediasi nah di dalam setting versi pengadilan agama proses mediasi itu ada kesan seperti akan tergantung kepada berbagai pihak di luar diri kita contoh si istri punya pengacara si suami punya pengacara kecuali anaknya mungkin ya belum kedenger kalau anak mau mengambil pengacara juga nah ternyata ada sebuah informasi yang sangat akurat karena juga ada kerabat disambung lah tersambung gitu ya setiap sudah proses terjadinya proses di pengadilan itu selalu untuk nelfon gitu dan minimal WA atau ini curhat juga nah ternyata kekuatan yang Umi persepsikan tadi hipotesis ya itu tergantung kepada bagaimana PIAW-nya seorang pengacara masing-masing jadi perceraian pun apa bedanya dengan sebuah korupsi dengan kasus korupsi apa bedanya dengan kasus mungkin pemerkosaan atau kasus narkoba atau kasus apa sepertinya dianggap sama oleh pengacara itu jadi akan tergantung kepada kepiawaian mereka sehingga aduh saya harus mengambil pengacara ini kalau enggak ini pasti ini kalah karena ini kelasnya dengan ini untuk perceraian untuk di dalam masa kasus perceraian ternyata status pengacara itu menentukan Masya Allah Astagfirullah lagi ini jadi saya harus punya pengacara seperti ini karena kalau bukan itu itu kelasnya berbeda si si suami saya ngambilnya ini itu levelnya sudah begini Umi ya ujung-ujungnya kan kefinansial ya Allah sudah terpuruk cerai juga karena keuangan belum cerai uang sudah habis berapa puluh juta siapa yang seneng disini nak saya bilang siapa yang seneng disini katanya neng perceraian karena kondisi keuangan kenapa sekarang harus sama-sama bergengsi untuk mencari pengacara yang betul-betul disitu adalah sangat berurusan dengan milih harga tanggung umilah kan seperti itu yang harusnya selesai tiga bulan mungkin selesai barunya dua tahun coba bayangkan sudah habis berapa nah itu mungkin tidak terlalu banyak dibicarakan ya karena Umi jadi emosi masalah perceraian juga disamakan dengan kasus yang lain nah ternyata ada sesuatu yang menarik ketika masuk ke ruang mediasi kalau di ruang pengadilan agama itu persis kayak tadi kan karena karena si pengacara ikut kan gitu ya karena-karena si si ininya sendiri gak ikut malah pengacara saja yang mewakili jadi pengacara jangan pengacara katanya gitu ya jadi rame tapi di belakang saling rangkul katanya ah gak ngeri juga dengernya walau nah gitu ya nah yang paling sangat ingin diangkat adalah tentang hubungannya dengan yang kita bahas hari ini ceritanya diberikan waktu untuk mediasi sekian minggu biasanya nah betul tadi kata Yusef apa Andri bahwa di dalam mediasi itu ada berjenjang berjenjang ada yang mulai dari perorangan yang tadi dibantu oleh teamwork gitu ya ada yang nanti siapa yang lebih dominan dan siapa yang pasif tapi ada semuanya tapi tidak diperkenankan untuk mengomentari terlebih dahulu hanya ikut menyimak saja dari siapa tahu dari situ ada sesuatu hidayah gitu nah jadi tahapannya itu kalau sekarang ini di ruang mediasi ya dimana ruang mediasi itu di dalamnya nah itulah berangkat dari orang-orang yang tidak terlalu terkait dengan sebagai status pengacara bukan itu adalah kita makanya kenapa dulu MOU-nya sampai sempat pengadilan agama ingin menerima lulusan dari BK dulu tuh sempat karena untuk mediasi bukan untuk jadi proses proses di dalam ruang sidangnya bukan di ruang mediasi khusus ruang mediasi itu humrum banget sweet hum gitu sweet hum karena memang disitu kan tujuannya untuk mengubah mereduksi bahkan ya insya Allah mudah-mudahan ada ruangan hidayah disitulah ruangan hidayah gitu ya nah pertama adalah sekarang pihak suami yang harus lominan berbicara dan pihak istri dan biasanya kalau suami-istri masa suami-istri anak tidak dilibatkan biasanya nah yang dilibatkan itu nanti kalau si anak yang akan bagian dominan berbicara suami dan istri harus wajib ada dua-duanya gitu nah ketika sekarang suami yang berbicara ternyata mediator bertanya bukan masalah bertanya bertanya adalah terkait dengan W5H who what itu kan ya where when why and how gitu kan tapi ada satu pertanyaan yang jangan sampai diangkat tadi maaf masih Umi mendengar dari Andri sama dari Yusef di dalam ruang mediasi di dalam hubungan mediasi apalagi dalam hubungan konseling jangan terlalu sering untuk mengungkap kata apa alasannya mengapa itu terjadi itu Kang Asep nggak boleh pasti dari dulu Kang Asep sudah tau lah ilmu mengapa itu terjadi nggak boleh walau kalau di ruang sidang mungkin biasanya itu jadi sambal di mediasi nggak bisa di konseling nggak bisa konseling itu Kang Yusef nggak bisa nanya mengapa bisa begitu kenapa terjadi apa alasannya itu nggak bisa itu akan menstagan sebuah kejenuinan sebuah keaslian yang ingin diungkapkan pada saat ingin mengklarifikasi itu udah stop kalau alasan tapi ada cerita-cerita yang sifatnya lebih positif ketika sekarang suami akan dominan menjadi peran yang akan berbicara pada mediasi pertama karena misalnya suami yang digugat sekarang kan lagi ngetrend istri menggugat suami lagi ngetrend karena kata bapak kalau suami tidak usah ngegugat yang ditanya pertama ternyata bukan sebuah pertanyaan yang bagaikan seperti di ruang sidang tapi menggunakan kondisi yang sangat tadi home room home room dan suite home suite suite home suite home suite home suite home jadi awalnya tentang hubungan duduk kita kan konselor pasti kalau Bu Anes selalu bertanya begini di sebelah mana nyamannya duduknya kan itu attending itu kan seperti ringan itu kunci oke nah disitulah mungkin pertama berperan attendingnya oke Bapak hari ini sudah sepakat dari pihak kita bersama bahwa sekarang akan banyak bicara tentang ruang mediasi ini adalah Bapak bagaimanapun misalnya Ibu bertaahan untuk ini siap disimpan dulu kira-kira Bapak ingin duduk di sebelah mana ternyata itu membukakan sebuah prediksi karena ternyata si istrinya sudah duduk duluan disitu akan membuatkan sebuah hipotesis kalau Kang Yusef tadi bilang nah ternyata disitu kan ada kursi ada beberapa versi dibuat pasti keluarga dan disitu konselor harus sudah jeli ketika istrinya sudah duduk duluan suaminya ditawarkan untuk Bapak silahkan mau duduk dimana yang lebih nyaman itu akan terjadi sebuah prediksi-prediksi yang bisa dikategorikan oleh seorang konselor kalau ternyata si suaminya menjauh dari posisi duduk istrinya itu akan bisa diprediksi apa yang akan disampaikan itu salah satu dari posisi duduk saja makanya Bu Anne Bu Yusik kan seringkali mengajarkan gimana duduk yang harus berdampingan duduk itu akan sangat berpengaruh kita gak bisa oh Pak jangan disitu atau Pak biar mestapa disini saja oh gak boleh intervensi begitu kita gak boleh kita genuin aja dulu silahkan mau duduk dimana dari situ udah mulai apalagi kalau ingin menjauh wah sudah ngelemes nih si perempuan tapi kalau mendekat ingat Eric Bern tadi kalau mendekat satu kemenangan buat istri ya Allah ternyata suamiku masih ingin mendekat kan begitu dalam hati kita sebagai istri masih mau mendekat ya Allah Alhamdulillah karena dengan hanya duduk ingin dekat saja itu sudah satu simbol betul enggak coba kita tanya Andri betul enggak Andri Andri mau duduk dimana kata Umi misalnya ternyata Andri mendekat apa alasan mu mendekat apa alasannya ternyata ingin mendekat ke tempat duduk istri masih adakah magnit I I am okay you are okay itu simbol I am okay you are okay tapi kalau I am not okay you are not okay yaudah jauh nanti sudah terprediksi mau ngomong apanya sudah kebayang itu ternyata kuncinya bagi orang awam mungkin itu enggak begitu dihiraukan kita harus sensitif disitu nah ketika masuk pertanyaan tadi ya ada delapan pertanyaan tadi nah pertanyaan itu satu hal pertama tidak mengangkat why yang selanjutnya adalah tidak pertanyaan yang bersifat membebani dan mendesak serta menyudutkan tidak jadi istuning kata Sundama mediasi di dalam nuansa BK itu bukan dalam nuansa ke pengadilan agamanya yang formalnya di nuansa BK itu betul-betul disitu menciptakan bagaimana ya disitulah suasana heart to heart gitu ya jadi berbicara disini adalah hubungan hati membina tadi di awal bagaimana peran konselor kan kata Kang siapa Kang Yusep bagaimana membina hubungan yang betul-betul sangat diharapkan dan menyentuh gitu ya nah sehingga pertanyaan pertama mungkin yang mesra-mesra saja gitu disinilah permainan katanya seorang konselor itu berbeda dengan barangkali yang dikatakan terapi secara umum itu ternyata dipideokan aduh kayaknya langis deh pasti kita semua nah itu karena trouble laptop uminya umi pernah minta juga rekamannya dan kayak sengaja cari masulit itu ternyata kisahnya dengan kata-kata yang tidak memojokan tidak mendesak selalu untuk dibawa ke hal-hal yang positif misalnya boleh tahu cerita bagaimana apa ya bapak bapak memandang bahwa sebetulnya adalah bapak punya sosok kelebihan menurut diri sendiri tadi kan ada langkah bagaimana dia mengintervensi diri kelebihan menurut diri sendiri jadi biar dia akan mengatakan sepengakuan dia dan nanti akan diperhatikan oleh istrinya betulkah ternyata I am not oke bisa saja kan gitu misalnya nah disitu jadi kita menanya apa yang dirasakan misalnya menurut bapak sendiri kelebihan dari bapak sendiri ketika memperlakukan istri memperlakukan anak dan sebagainya nah keduanya karena manusia gak ada yang sempurna selalu ketika ada yang lebih pasti ada yang kurang boleh barangkali bapak juga bisa menuturkan kira-kira apa yang masih merasakan menjadi sebuah kelemahan pada diri sehingga mungkin saja ini yang menjadikan mungkin orang sekitar belum begitu paham sebetulnya tentang bapak jadi kemusakan jadi refleksi disitu namanya juga kan mediasi ya syarat dengan refleksi syarat dengan muhasabah dan betulnya disitu adalah proses ketawaduan sebenarnya disitu ya kemudian nanti juga memandang segi positif dari pasangan jadi tidak berbicara kenapa sering bertengkar tidak tidak berbicara hal-hal yang begitu bahkan mengenang ke masa lalu mengenang ke masa lalu proses sampai bisa terjadi bukan sesuatu yang mudah masih teringat gak pak bagaimana sampai bisa mendapatkan ibu bisa cerita gak nah disitu kan akan tersentuh nah sampai akhirnya kelimaksnya akhirnya tidak ada ketegangan ketegangan di akhir karena pertanyaannya tidak pertanyaan yang bersifat memojokkan tidak yang negatif tidak yang membebani jadilah kok sekarang istrinya sama seperti itu juga sama istrinya jadi berbicara hal-hal yang sangat sangat netral positif makanya tadi kan peran konselernya harus kreatif dan netral tidak memihak kepada pembicaraan yang sangat mendesak nah ujungnya ternyata si istrinya yang menggugahkan tentang sebuah akhir klimak dari sebuah pak kalau boleh saya usul melalui ibu mediator tentang masalah terjadinya perceraian diantara kita jadi atau tidak itu hakikatnya hanya Allah tapi ada ikhtiar mungkin diantara kita itu pun kembalikan pada kita saya tidak menuntut saya sebagai hanya seorang istri haknya ada di suami hukumnya ada di suami saya hanya minta satu saya jadi membuat yang mungkin ya akhirnya ya apa terlibat akhirnya suasana emosional saya hanya minta satu saja ketika nanti sudah jatuh tempo akan terjadi sebuah perceraian dalam waktu kurun yang menunggu dua bulan dua bulan nah di dalam dua bulan inilah saya hanya meminta kita tidak membicarakan tentang perceraian sedikit pun apapun tidak tidak membahas itu tapi saya hanya ingin mengajak selama kita lupa berapa puluh tahun ya berkeluarganya anak-anaknya masih SD kok nah mungkin baru 10 tahun 15 tahun lah nah saya hanya ingin mengajak yuk kita untuk merekam ke belakang saja tapi ada satu sarat di depan moderator saya meminta saya ingin digendong saya ingin digendong saya hanya itu saja saya tidak tidak akan mengatakan saya tidak mau dicerai tidak saya hanya ingin digendong nah terakhir ternyata gak dua bulan maaf hanya berapa minggu ya nah di hari terakhir itulah digendong terakhir sampai cerita-cerita masa lalu sampai ketawa-ketawa sudah hilang hal-hal yang mebebaninya itu terakhirnya meninggal langsung digendongannya itu si istrinya karena ternyata dia mempunyai kanker apa kanker apa yang sudah studium tinggi tinggi dan memang itu sudah diponis sekian bulan lagi kan meninggal dan itu saatnya pada waktu itu dia menghitung saya minta hanya digendong dalam waktu sekian karena dia sudah tahu dari dokter saya hanya sampai sekian ternyata terakhir dalam gendongannya apa dalam gendongannya apa setelah direbahkan atau gimana langsung meninggal udah kan selesai tidak terjadi pencerean kebayang gak si suami yang tadinya akan pencerekan sementara anaknya dua masih kecil dan sekarang sudah berubah pikirannya melihat dua anak itu tidak lagi adalah sosok yang akan ditinggalkan oleh emosinya masing-masing itu kan gitu ya biasanya sih ada kabar katanya lebih berat meninggalkan pasangan selingkuhannya daripada lebih berat meninggalkan anaknya ternyata lebih berat meninggalkan pasangan selingkuhannya meningkannya cerai daripada katanya pisah dengan selingkuhan meningkannya cerai dan berpisah dengan anak kan sekarang begitu modusnya itu salah satu ternyata akhirnya meninggal di gendongan suami ya mungkin cerita berikut kembali kepada kita masing-masing seperti apa perasaan si suami yang akan mencerai itulah sekilat cerita tentang bagaimana proses proses mediasi jika yang hadir memang disitu bukanlah sebuah emosi tapi disitu yang hadir adalah sebuah hati dan peristiwa peristiwa yang membuat dalam sejarah hidup insyaallah katanya itu akan berakhir dengan sebuah bukan sesuatu yang aib tapi adalah sesuatu yang sangat indah ya maafkan jadi umi pemeran ini ya apa narasi sinetron jadi narasi narasi sinetron nah seperti inilah peran dari media mudah-mudahan walaupun tugas kita utamanya adalah di dunia setting akademis tapi gak ada salahnya insyaallah jika kita dibutuhkan mudah-mudahan dari pandangan performance saja anda adalah wajah-wajah mediator yang memang sangat tepat ya karena bukan harus cantik bukan harus menarik bukan juga harus bagaimana anda menutur kata yang indah berpuisikan kata-kata tapi sepertinya disitu adalah berbicara tentang ketulusan ketulusan kehadiran hati di dalam diri kita karena boleh jadi mungkin saja itu masalah sedang meninta kita tapi karena sering kita bersama orang-orang yang mungkin sedang seperti kita akhirnya kita ikut terselesaikan permasalahan yang dihadapi itu yang tentunya mudah menjadi doa dan selalu ummi dalam sholat tadi sebelum waktu duha sebelum mau ini juga mudah-mudahan ya Allah ilmu ini bukan untuk sebuah penilaian buntuk-buntukan sebuah untuk transkrip bukan tapi ini adalah satu tuntutan bahwa memang seperti yang pernah anak-anakku sampaikan pada ummi ini adalah untuk kebutuhan kita itulah terima kasih mohon maaf kalau sudah agak lewat waktunya mungkin ada komentar dulu sebelum ditutup selamat ya berlatih kita sama-sama untuk menjadi seorang tepat citra beka tapi disitu ada jiwa mediator ada dalam proses mediasi itu betul-betul kita bisa mencoba untuk sedikitnya mempraktekan dan pada keluarga kita sendiri ada komentar dulu silahkan iya ini izin komen dikit ummi mungkin terkait apa refleksi ummi ini putus ya putus-putus bagus oh iya bagus setahun belakangan itu cukup banyak masuk kasus-kasus di dalam ranah keluarga ini dan 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 memang mungkin secara logika mungkin penting sekali mempelajari ini lebih spesifik dan mungkin lebih mendalam juga kenapa karena mungkin jadi dosen ada kuliahnya gitu ya ummi ya S2 S3 kemudian jadi guru minimal S1 4 tahun tapi berkeluarga menjadi ini seumur hidup tapi mungkin boleh dikategorikan layak kita menjalani posisi sebagai istri sebagai suami sebagai anak dan sebagai anggota keluarga anggota keluarga dalam masyarakat tapi kita tidak mendapat pendidikan yang secara spesifik mungkin digambarkan apa sih visi 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 kita sebagai sebuah keluarga visi kita sebagai seorang ayah itu gimana harusnya kalau kita menjalani posisi ini itu seumur hidup tapi kita terkait karir misalnya itu kita jelas pendidikannya tapi terkait keluarga kita kalau seandainya hanya di KUA hanya kasih screening kemudian pembekalan juga hanya kadang sekedar sertifikatnya aja ya sekedar sertifikatnya aja padahal apalagi sekarang tantangan itu masalah itu masuk ke dalam kamar kita yang semua pintunya semua jendelanya itu terkunci rapat tapi ternyata masalah itu bisa masuk ke dalam kamar kita privasi jadi kayak yang Umi sampaikan tadi meninggalkan selingkuhannya daripada anaknya dan ini memang betul-betul kejadian dan bukan hanya satu dua tapi ini sudah kalau seandainya dikumpul di kondisikan di dua tahun belakangan persoalan yang sebelumnya tidak muncul karena di sosial media itu justru muncul di beberapa tahun bukannya malah saya bahkan terakhir itu ada kasus yang masuk ke kami itu seperti yang barusan Umi bilang itu dia betul-betul tidak bisa meninggalkan selingkuhannya dan lebih-lebih selingkuhannya daripada istri dan anaknya ini di zaman pandemi yang harusnya kalau kita lihat secara fisik dan kasat mata fisiknya harusnya di rumah atau minimal fisiknya dilatih hampir setahun di rumah tapi tidak seperti itu ternyata tantangan kita hari ini lebih banyak mungkin apa ya mungkin boleh-boleh disebut dengan meta tantangan gitu ya karena lebih sangat atongkali gak melihat ini jadi mungkin ini cuma dua SKS tapi mungkin setiap teori yang dipelajari itu banyak sekali insight yang bisa dimanfaatkan walaupun tidak secara filosofis semuanya tapi banyak sekali yang aplikatif dan bisa diterapkan dalam hidupan sehari-hari itu aja Umi terima kasih amin terima kasih mudah-mudahan Anda sah saja anak-anakku memperoleh kejaran nilai untuk A plus atau untuk A min minimal A min atau A insya Allah Umi yakinkan itu Anda nilainya A tapi yang Umi semakin ingin yakinkan pada Anda terlalu naib kalau nilai A untuk BK keluarga hanya untuk di transkip saja Umi ingin nilai A ini Anda untuk sampai ke ujung Allah mempertemukan dengan pasangan hidup masing-masing Umi itu saya Anda itu mengiringkan Umi dan Bapak untuk masuk ke gerbang pensiun jadi angkatan Anda lah yang insya Allah terakhir mengiringkan kami terlepas apakah masih belajar atau tidak sudah berbeda statusnya tetap pensiun walaupun kalau di perguruan tinggi ada juga yang misalnya ingin masih mengabdikan diri kalau masih tapi kan sebagai PNS sebagai ini terakhir Anda lah kelompok terakhir bagi kami termasuk yang Bapak juga mungkin ada mata kuliah remaja jadi mudah-mudahan Umi punya doa untuk BKA keluarga khususnya bukan untuk transkrip terlalu naib dan memalukan seandainya hal itu kata Anfi tidak bisa diaplikasikan mudah-mudahan insya Allah menjadi doa terima kasih mohon maaf ada tamu yang dari lembur ini mau ke sini ini membawa refleksi kepada kita semuanya makanya di akhir perkulian ingin Umi mengundang pasangan masing-masing mudah-mudahan ini menjadi sebuah refleksi di samping silaturahin juga oh ini suaminya Rini gitu kan Umi jadi tahu nanti enggak dipotok dulu siap Umi izin dikotok teman-teman 1,2,3 oke terima kasih Umi dan rekan-rekan semuanya terima kasih kita tutup dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah